Ada gak sih teman-teman disini yang jualannya itu jualan minuman sarang burung walet ya yang ready to drink atau sebagai reseller mungkin kalau kamu disini Dan sebelum itu karena topik ini menurut saya cukup menarik dan akan kita bahas terkait gimana sih caranya menulis judul copywriting untuk sarang burung walet Tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini kita akan belajar inspirasi judul copywriting sarang burung walet Memang ini agak spesifik ya yang mana ya mungkin teman-teman disini kalau saya sih gak minum ya gak pernah minum juga minuman sarang burung walet Tapi siapa tahu dapat memberikan sedikit inspirasi lah buat kamu ya Jadi tanpa apa-apa lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya terkait ini Nah disini seperti biasa kalau kita lihat salah satu hal yang harus kita perhatikan kalau menurut copywriting adalah menentukan baik personanya Jadi kalau kita lihat disini produknya sarang burung walet tapi bahaya personanya ada beberapa kan Jadi entah itu yang pertama kalau kita lihat dari copywritingnya ya Jaga daya tahan tubuh dengan real food beli sekarang diskon 50% plus voucher diskon sampai 500 ribu hanya di Tokopedia Oke Sementara yang kedua sama-sama real foodnya tapi kita lihat beda marketnya Bumil jangan di skip Sebenarnya kalau mau menambahkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing harus ada ini ya Tanda hubungnya ya Ini dia pentingnya asam folat untuk kesehatan janin dan bumil Oke Yuk penuhi nutrisi harian ibu dan janin dengan real food wonder mom Selain asam folat wonder mom juga nah ini ada lebih panjang lagi sih saya nggak buka ya Tapi kalau teman-teman lihat ini sama-sama produk minuman sarang burung walet gitu kan Tapi beda target pasarnya tentu beda juga yang kita harus komunikasikan Sama halnya kalau teman-teman jualan yang lain misalkan teman-teman jual apa Jual skincare misalkan Kalau kamu skincare ke cowok sama skincare ke cewek kan beda Kalau cowok apa misalkan skincare cari yang praktis yang nggak ribet Yang bisa untuk aktivitas seharian yang nggak perlu banyak aplikasi gitu kan Makanya kalau teman-teman lihat banyak sekarang skincare cowok yang all in one gitu Apa ada facial ada apa lagi moisturizer gitu ada sunscreen jadi satu Sementara kalau cewek ya kita beda gitu angle-nya Jadi misalkan kayak apa misalkan contoh ya Hey ladies kamu sering apa sering jerawatan nih akhir-akhir ini Atau kamu sering cocok nggak cocok nih pakai skincare itu Nah contohnya seperti itu Jadi beda market itu pasti beda angle-nya Contoh lagi misalkan contoh lagi ya Saya pernah nulis copywriting untuk susulansia Nah susulansia kan bisa untuk angle-nya berbeda Market yang berbeda Yang pertama untuk neneknya atau kakeknya yang langsung mengonsumsinya Dan yang kedua untuk anaknya yang mau beliin buat papa-mamanya Jadi itu kan beda angle juga dan tentu copywritingnya juga beda Makanya saat teman-teman nanti ingin bikin copywriting Itu teman-teman harus tentu ini Bayar personernya seperti apa ya Nah teman-teman bisa cek di video kita yang lain Kita akan buatkan Tapi karena khusus kali ini kita akan bahas khusus untuk headlinenya aja Jadi gimana sih caranya kita disini bikin judul copywriting Atau bikin hook yang lebih menarik Sehingga copywriting teman-teman itu lebih variatif dan nggak gitu-gitu aja Nah seperti biasa kalau kita ngomongin headline itu ada banyak banget tipenya Teman-teman ada 20-an Tapi disini kita nggak bahas semua Nah disini saya kasih 4 tipe headline yang bisa langsung kamu pakai Contohnya disini kita ingin lengkatin bahwa Minuman sarang buru walet itu bagus untuk awet muda gitu kan ya Bagus untuk menjaga tubuh agar melihat lebih awet muda Dan bagus memberikan nutrisi Kayak asal amino esensial yang nggak bisa diproduksi oleh tubuh Makanya dari itu kalau disini kalau teman-teman lihat Angle yang pertama saya mainkan adalah Rahasia awet muda meskipun usia terus bertambah Nah jadi perlu diingat curiosity itu adalah tipe judul Yang membuat orang penasaran Nah gimana caranya kita membuat orang penasaran adalah Kita tidak menulis informasi apa di judulnya Kalau kamu lihat disini kan saya nggak menulis informasi apapun kan di judulnya Sehingga membuat orang itu harus membaca isi copywritingnya Biar dia tahu nih apa yang kita mau komunikasikan Contoh lagi Ini manfaat mengonsumsi sarang bulu walet yang nggak banyak orang tahu Nah dengan kita menambahkan kata-kata seperti Yang nggak banyak orang tahu Atau misalkan yang membagongkan misalkan ya Atau yang sering dirahasiakan Nah kata-kata seperti itu Akan berpotensi untuk memicu orang agar penasaran Dan saat orang penasaran mereka harus baca isi copywritingnya Biar mereka tahu apa informasi yang kita mau sampaikan Yang kedua benefit Jadi benefit kalau curiosity itu kita membuat orang penasaran Benefit itu kita yang mendepankan manfaat Sehingga saat orang baca isi copywritingnya Dia langsung tahu nih apa informasi yang kita mau sampaikan Contohnya kayak gini Miliki kulit yang lebih kenyal dan cerah secara alami Nah disini kalau teman-teman lihat Yang saya komunikasikan adalah alaminya Kenapa? Karena kalau kita ngomongin lebih kenyal dan cerah banyak gitu kan Kayak suntik inilah atau minum suplemen inilah Tapi kalau kita mau menekankan ke yang lebih alami Nah kita bisa mainkan nih Kenapa? Karena kan sarang burung walet alami gitu ya Apalagi kalau misalkan sarang burung walet kita Tidak menggunakan kayak pewarna, pengawet gitu Dan terus pesan organik bisa kita komunikasi Terus penuhi asam amino esensial dengan mengonsumsi X Nah misalkan X sama benet kita Apa misalkan? Sarang Shao Jadi ini juga kita bisa komunikasiin Jadi karena kita tahu manfaat dari mengonsumsi sarang burung walet Adalah asam amino esensialnya Nah ini kita bisa komunikasiin Jadi orang lihat judulnya Mereka tahu Oh kalau saya minum ini saya bakalan dapat apa? Oh kalau saya minum ini Ya saya bisa dapetin kulit yang lebih kenyal Lancara secara alami Itu adalah benefit Tiga pertanyaan Pertanyaan ini bisa dibilang adalah headline yang paling simple Yang bisa kamu pakai Contohnya kayak Sudah tahu minuman yang bikin kulit lebih kenyal dan glowing Walaupun kalau kita lihat sih Di sini juga kombinasi antara curiosity juga ya Kenapa? Karena kan di sini Kita nggak komunikasiin minumannya apa Jadi membuat orang harus baca isi copywritingnya Nah bisa dibilang memang tipe headline antara satu sama lain ini mirip-mirip Ya Atau bisa juga seperti ini Mau kulit lebih awet muda walaupun usia terus bertambah Nah di sini kalau kita lihat Ini menggunakan kalimat pertanyaan juga Biasanya pertanyaan headline itu Kamu bisa mengomunikasikan masalah atau keinginan dari target audience Dan yang keempat Ini cocok banget buat kamu di sini yang punya Beberapa by persona Jadi misalkan kamu yang by personanya itu adalah Contoh ya kalau kita lihat Ini kan by personanya berbeda Yang ini mereka bumil Jadi yang Punya Yang lagi mengandung ya Terus yang ini itu adalah mereka mams Atau ibu-ibu Ibu-ibu Dan kalau kita lihat Kenapa di sini panggilannya mams Kenapa nggak Ibu atau bunda Ya Karena ini juga menentukan Jadi biasanya Untuk produk-produk Yang mereka itu menargetkan Kayak market menengah ke atas Itu biasanya mereka itu pakai kata Mams Atau biasanya ada kombinasi antara bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Itu opsional ya Tapi di beberapa kasus Kalau teman-teman tanya Gimana caranya kita mengomunikasikan sesuatu Atau membuat kopi rating kita terlihat mewah Salah satunya adalah menggunakan Bahasa Inggris Yang bisa kamu pakai Contoh kayak gini Untuk mams yang mau lebih awet muda Kenapa nggak ibu atau bunda Karena kan kesannya beda Oke Karena kebetulan Kalau produk-produk sarang burung walet Itu adalah produk-produk yang Kesannya itu premium Karena kan Ya Sepengalaman saya Dan seriset saya Itu biasanya market-market Menengah dan menengah ke atas Yang mengonsumsi Miluman ini Jadi nggak semua orang Nah itu adalah beberapa Tipe-tipe headline Yang teman-teman nanti bisa pakai Silahkan nanti teman-teman sesuaikan Dan semoga jadi inspirasi Buat teman-teman Kurang lebih itu aja teman-teman Di video ini Semoga membantu Buat kamu Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tolong komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapetin informasi terbaru Seperti digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya